Berdaya manusianya banyak Jadi kita bisa membuat Indonesia jadi lebih baik Caranya gimana kontribusi kita untuk negara Salah satu kontribusi saya Adalah melalui Fitube Karena melalui Fitube kita bisa membantu Begitu banyak orang, kita gak cuma lihat diri sendiri Kalau soal punya uang Ada penghasilan, dapet duit Sudahlah, sudah pasti dapet, gak mungkin enggak Kalau gak dapet Anda gak lagi di Fitube itu namanya Kalau Anda lakukan dengan serius, kalau Anda kerjakan Uang itu udah pasti ada Cuma masalahnya bukan cuma uang Tapi apakah kita bisa membantu orang lain Apakah kita bisa membantu tim kita Untuk bisa sama-sama sukses Seperti kita Apakah kita bisa membantu tim kita untuk bisa merubah hidupnya Nah itu tantangannya Nah tantangan itulah yang mungkin saya akan ajak Teman-teman semua Jadi bukan hanya kita memperkaya diri Karena itu tidak penting Karena menurut saya yang paling penting adalah kita bantu tim kita Untuk jadi sukses dan kaya Kalau mereka sukses dan kaya Kita sudah pasti lah, gak mungkin enggak Gak usah dibahas lagi Jadi jangan pernah fokus ke diri sendiri Tapi fokuslah ke tim kita Nah untuk itu Anda perlu belajar Anda perlu belajar dengan mentor-mentor yang tepat Jadi kalau untuk soal Fitubnya Kalau Anda merasa bahwa bisnis ini layak Dan menarik untuk dijalankan Anda sudah di tempat yang tepat Dan banyak orang di luar sana tidak bisa melihat itu Dan memang dunia ini berubah oleh sekelompok kecil orang Yang bisa melihat sebuah peluang Mark Zuckerberg ketika membuat Facebook Itu ditolak oleh teman-teman kampusnya Tapi beliau tetap jalanin Dan sekarang ada yang percaya, ada yang tidak percaya Yang percaya sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Amerika Dan orang yang tidak percaya Tentunya sekarang gigit jari Nah mungkin teman-teman kita juga sama Orang melihat Fitub dari sebelah mata Tapi kalau kita bisa melihat Fitub dari kacamata yang berbeda Kita bisa melihat peluangnya di situ Selamat untuk Anda Nah tapi bukan cukup sampai di sana Ketika Anda sudah melihat peluangnya Anda juga mesti paham Bagaimana Anda membangunnya Bagaimana cara Anda untuk mengembangkannya Karena kalau Anda sudah bisa mengembangkannya Maka Anda bisa bukan cuma membuat hidup Anda Dan keluarga Anda jadi lebih baik Tapi Anda juga bisa bantu ribuan Ratusan ribu, puluhan ribu Bahkan mungkin jutaan orang di Indonesia Bisa berubah hidupnya karena Anda Jangan main-main dengan sebuah keputusan Karena keputusan yang saya ambil beberapa bulan yang lalu Ternyata berubah menjadi berkat bagi begitu banyak orang Saya juga nggak nyangka Dan mungkin Anda juga tidak nyangka sekarang Sekarang Anda tidak lihat Tapi Anda lihat 5 bulan lagi, 6 bulan lagi Tahun depan Anda akan menjadi dampak Buat bukan cuma keluarga Anda Tapi banyak orang di Indonesia Kenapa TV-TV nasional nggak mengekspos Ada kaklu kapan e-commerce keluar Oke Gojek, Grab, Uber disebut TV nasional Fitub kok tidak? Oke, Gojek, Grab, dan Uber disebut di TV nasional Sekarang Bukan ketika dia bangun Ketika Gojek tahun 2015 nggak ada Pak di TV Itu boro-boro di TV, di SMS mungkin ada Tapi kalau di TV kayaknya nggak ada Kalau misalkan sekarang tentu saja gitu Tapi kita lihat VTube 5 tahun lagi Oh, jangankan di TV Pak, di bioskop juga ada mungkin nanti Kalau misalkan iPhone, kapan bisa daftar? Nah, iPhone ini juga satu kendala ya Karena iOS-nya sulit untuk di-adapt dengan aplikasi kita Jadi nanti sudah disiapkan solusinya Tapi lagi dalam proses Terus kalau untuk tadi e-commerce Oke, e-commerce ini Problemnya adalah di perizinan Sekali lagi, ini model bisnis kita ini terlalu Kalau bahasa Yamaha selangkah ke depan Tapi ini kayaknya beberapa langkah ke depan gitu ya Ini terlalu depan nih Sampai sulit untuk kita jelasinnya aja Bikin mudengnya aja susah gitu Jadi kita perlu waktu Jadi mungkin prediksinya mungkin tahun depan kayaknya deh Karena kita butuh Manajemen sih selebih tepatnya ya Manajemen negosiasi dan penjelasannya itu butuh lebih lengkap Mereka butuh yang lebih jelas Karena birokrasi di Indonesia kita semua sama-sama paham ya Semuanya butuh waktu Jadi kita butuh waktu untuk menyesuaikan itu Tapi tentu saja kita mau banget Supaya e-commerce itu jalan secepatnya Itu perusahaan akan jauh-jauh lebih sehat lagi gitu Jadi tentunya kita juga akan Perusahaan juga akan mengupayakan Supaya jalan terus Supaya e-commerce ini bisa running gitu Tapi kita juga gak mau melampaui koridor hukum Tentunya kita semua gak mau melakukan sesuatu yang ilegal Kan gak ada yang mau Kita maunya semuanya dalam ranah hukum yang benar Melalui legalnya mesti tepat gitu Jadi kita gak akan mulai Sebelum kita dapat ACC atau approval dari negara Dari regulator Tentu buat kepentingan kita bersama juga gitu ya Pernah gak Metro TV iklan di RCTI Nah ini dijawabin sendiri Terima kasih Di income Bapak sekarang berapa per bulan? Kalau income sih Mungkin ya CRV-CRV lewat lah ya Satu bulan Amin CRV-CRV kebelilah CRV satu bulan tuh kebeli Lumayan lah lumayan Lumayan untuk punya keleluasaan dalam segi finansial Kalau misalkan dibilang kaya raya banget Gak juga lah Masih banyak banget lah yang lebih kaya Yang punya gudang garam juga lebih gila-gilaan gitu Tapi Tapi kalau misalkan keleluasaan dari segi income Dari segi pengeluaran ya Makan-makan gak mikir lah gitu Makan-makan gak mikir Ngomong-ngomong Kapan manajemen berkantor di Indonesia? Nah ini juga salah satunya nih ya Ini juga kebetulan lagi dibahas jadi sekalian Kantor di Indonesia juga sedang dipersiapkan Kita juga sama-sama tau bahwa bisnis di Indonesia Kantor harus di Indonesia Jadi kantor itu juga lagi dipersiapkan Karena kemarinan ini kita memang Peledakannya terlalu cepat Jadi mau gak mau harus ada manajemen Yang dadakan dulu Nah sekarang ini sudah mulai running Lagi dipersiapkan untuk kantor di Indonesia Jadi nanti kalau kantor ada di Indonesia Pasti akan di-announce lah Gak mungkin gak Ya karena saya yakin nanti kantornya itu Gak tau deh Kayak apa tawuran mungkin di dalam situ ya Saya gak tau deh Bakal rame banget pasti yang dateng Tapi nanti pasti akan dikasih liat Boleh liat jempol yang bisa membawa kesuksesan Wih mantap Wih jempolnya mantap Wih jempolnya mantap nih Lusah nih jempolnya Kenapa untuk registrasi harus berusia 18 tahun Karena kalau dibawa 18 tahun Nanti kita ditangkap sama Depnaker Karena tidak boleh memperkerjakan orang di bawah umur Yang hadir kasih 10 VP ko masing-masing Waduh Daripada saya kasih ikan Lebih baik saya kasih pancingannya Kenapa kalau searching di google tentang fitur Pasti yang keluar adalah fitur penipuan Oh iya tentu saja Karena perusahaan bagus harus dijelak-jelakan dong Karena perusahaan yang dijelak Mau diapain lagi Kapan izin kominfo balik Kenapa kita harus pakai nick Oke Izin kominfo ini masalah waktu ya Jadi Ini juga sama Jadi kalau misalkan proses legalnya ini sudah Ini sudah mendekati fase akhir Jadi ketika itu sudah selesai Maka semua izin juga pasti akan dipulihkan Cuma itu butuh waktu saja Untuk penyelesaian sedikit lagi Jempolnya panjang banget ya Gak buntet Makanya rejiannya panjang Bisaan aja Dulu waktu gue susah Gak begitu Kenapa harus pakai nick Karena kalau gak pakai nick Nanti satu orang bisa bikin ID Banyak banget dong Karena kan harus diverifikasi Apakah manusia atau robot Kan gitu Kalau misalkan isinya robot semua kan pusing Jadi kan harus ada KYC namanya Jadi perlu ada yang di ituin lah Yang di cek gitu Ini udah gampang banget loh Cuma nick doang Harusnya tuh gak begini nih Harusnya tuh ada selfie-nya Ada fotonya Ada apa gitu Harusnya ada beberapa lagi Betul Betul Berarti fitur masih di R&D terus ya Oh itu tuh saja jelas Karena yang namanya bisnis Kalau misalnya tidak bertumbuh terus Maka bisnis itu akan mati Seperti contoh Kita ambil contoh paling gampang Bluebird sama Gojek Siapa sih yang Dulu Yang punya bluebird itu Salah satu orang terkaya di Indonesia loh Top 50 kalau gak salah Terkaya di Indonesia Sekarang Bluebird ini Ketika dibangun Itu gak ada yang berani melawan tuh Taksi nomor satu pasti bluebird Gak ada lawannya Ada bluebird, silverbird, gobird Wih semuanya Wheelbird juga ada disitu Gak ada satu orang pun Yang bisa menyangkal bahwa bluebird itu Taksi nomor satu di Indonesia Tapi ketika Gojek itu muncul Gokar itu muncul Terjadi Apa ya namanya ya Terjadi ribut gitu Antara gokar, supir gokar Dengan taksi Katanya ini gak fair lah Apalah segala macem Dari pihak bluebird itu juga ngotot Tidak mau beradaptasi dengan perubahan Gak mau ikutin dengan online Yang terjadi adalah Gojeknya sekarang membeli sahamnya Bluebird Jadi yang tadinya kompetitor Bluebird tadinya di atas Sekarang Bluebird mau gak mau Bekerjasama dengan Gojek gitu Jadi namanya bisnis harus terus berubah Begitu juga dengan Vitu Pasti akan ada perubahan Kalau anda tanya akan berubah atau enggak Dijamin pasti akan berubah Karena kalau gak berubah Kita akan punah Jadi mau gak mau Seperti itu Bapak sendiri menjalankan misi Dengan moda 0,3 Bapak strike Ya tentu saja 0,3 Bapak Zaman saya pertama kali bergabung Ece aja tidak dibuka Tidak ada Ece Mau beli sama Sopo Tentu saja Mau pakai gratis Mau pakai apa lagi Dulu 0,3 tuh seru sekali loh Betul Kita nunggu loh Berbulan-bulan Supaya dapat 0,3 Gila Launching tuh dengan semangat Selesaikan Uy 0,3 pertama nih Bangga Dapet 0,3 Bangga banget Senang banget kan pertama kali pasendi Bangga Di tengah dengan kisruhnya ketika lagi di awal ya Tapi 0,3 pertama itu seru banget Ini terakhir ya Kalau dapat calon feedback yang kritis Dan pernah telpon pihak OJK Dan dapat info Itu termasuk Entitas kali ini maksudnya Entitas yang masih proses penarikan izin Itu kita gimana jawabnya pak Kalau saya nih Kalau saya nih Ini anda perlu tanya lagi ya Sama Pak Sandy ya Kalau saya Kalau ketemu dengan orang yang sebegitu kritisnya Pengen tahu semuanya Pengen supaya Telepon OJK lah Ntar dia telepon ke Kominfo lah Dia telepon ke Presiden lah Semua mau ditelepon sama dia Untuk memastikan Sudah di sejalan Eh gak taunya Dia cuma mainnya misi gratis tok Kalau saya nih Kalau saya boleh milih Kayak kayak gitu Biasa saya Nina boboin Biar bobo aja Jangan dibangunin Karena repot Karena lucu Orang itu Mau ikut bisnis yang fresh Yang namanya bisnis fresh Selalu ada tantangan di awal Selalu tidak mudah di awal Kalau bisnis yang sudah established Bisnis yang sudah jadi Bisnis yang sudah kuat Legalitas gak ada lawannya Udah aman semuanya Ya Anda tunggu dulu Dua tahun lagi lah gitu Mungkin beliau itu Bergabungnya waktu yang tepat Tiga tahun lagi dari sekarang Jadi jangan Anda Fokus sama orang yang seperti itu Kalau saya lebih fokus Sama orang yang melihat peluang Daripada orang yang melihat Masalah dibalik peluang Karena kalau ketemu Orang yang nyarinya masalah Anda kasih solusi Dia cari lagi masalahnya Anda kasih solusi Dia cari lagi masalahnya Anda nanya sama saya Cara jawabnya gimana Cara jawabnya adalah Jangan dijawab Kalau saya sih begitu Makin dijawab Makin panjang Jadi mendingan gak usah Kalau saya sih begitu ya Tapi Anda bisa tanya lagi Dengan Pak Sandy Mungkin Pak Sandy punya trik Yang lebih mantep Jadi thank you teman-teman semuanya Terima kasih telah menonton